Bapak-Ibu Semoga semuanya dalam keadaan sehat Walafiat ketemu lagi bersama saya Di hari kedua ini Insya Allah kita akan membahas materi Yang lain yang lebih Banyak lagi Mohon maaf juga Saya ingin menyampaikan kepada Bapak-Ibu Karena semalam saya sampai Di tempat tugas itu Pukul 9 lewat hampir pukul 10 Kemudian ada deadline yang harus Dikerjakan tanggal 13 Pukul 2, 3, 5, 9 Saya harus selesai sehingga tidak sempat Untuk mengirimkan Video kita, videonya udah ada Tinggal saya kirimkan ke Youtube Insya Allah setelah ini Saya akan kirimkan ke Youtube Dua-duanya langsung hari ini Jadi nanti Bapak-Ibu bisa simak yang video kemarin Tapi sebenarnya Kalau misalnya Bapak-Ibu mau melihat Recording di channel Youtube saya Itu udah banyak sekali Angkatan-angkatan sebelumnya Yang materinya untuk level 1 itu sama Paling yang berbeda itu adalah Kelasnya Kelas Bapak-Ibu ini kan Kelas sahabat luar biasa Kalau yang lain-lainnya itu kan Punya sahabat yang Punya kelas yang berbeda-beda Baik Bapak-Ibu Kita mulai kegiatan kita Sudah di Pukul 1.33 Untuk yang belum bergabung Nanti bisa menyimak lewat recording Kita hari ini akan belajar membuat Sebuah materi Yang pertama itu adalah sebuah materi Yang sepertinya tidak terlalu penting Tapi ketika ada momen-momen tertentu Itu sangat dibutuhkan sekali Mungkin Bapak-Ibu sudah membaca judulnya Yaitu apa? Twibon Jadi Twibon ini Bapak-Ibu Sepertinya tidak berguna Untuk pembelajaran kita Sepertinya Aku ngapain sih Bikin Twibon Tapi momen-momen tertentu Paling Dekat lagi nih Kemarin nih Hari guru Itu semuanya Bahkan dari angkatan 1 itu Japri saya Karena lupa Karena lupa Bikin Twibon Jadi rata-rata kan Pas hari guru kemarin Bikin Twibon Masing-masing sekolah itu Pasti punya Twibon Dan Akhirnya Yang angkatan-angkatan sebelumnya itu Yang lupa itu Kembali menghubungi Untuk bisa membuat Twibon Ya Bapak-Ibu Saya akan posting Tugas kita Di Google Classroom Sebentar Nah ini dia Tugas kita hari kedua Salah saya Oh ketiga Hari kedua Yaitu membuat Twibon Membuat komik digital Dan wallpaper handphone Insya Allah kita akan Fokus disini dulu Nanti kalau misalnya Bapak-Ibu bersedia Mau membahas infografis Yang seperti saya janjikan Kemarin Bapak-Ibu bisa sampaikan Ya Kita fokus disini dulu Saya akan berikan ini Ke Google Classroom Bapak-Ibu Oke Saya mau ngintip nih Tugas hari pertama Siapa lagi yang udah menyerahkan Wow udah banyak ya Tugas hari pertama yang menyerahkan Ya ini pasti keren-keren banget Nanti akan saya Cek-cek ya Setelah ini Yang jelas Bapak-Ibu Kita bahas dulu tugas kita Bapak-Ibu Untuk Seperti biasa Saya kuci Nanti kalau ada pertanyaan Boleh di kolom chat Ataupun bisa Di Raise hand Ya setelah selesai materi Oke Jadi tidak mengganggu Untuk yang lainnya Saya ingin bertanya kepada Bapak-Ibu Yang sudah pernah Membuat Twibon Ya Yang sudah pernah Membuat Twibon Boleh tuliskan di kolom komentar Sudah pernah atau belum Ayo Boleh tulis sudah Boleh tulis belum Kalau yang Kalau yang sudah Boleh Misalnya sudahnya Tapi bukan dengan kanfa Mbak Gak apa-apa Oh belum Belum Oke belum Siap Sudah Ibu Yuyut Belum Belum Kemudian Ya Ibu Tintin Sudah Ibu Junela Siap Belum Sudah Umus habil Umus habil Belum Oke Belum Belum Oke Baik Berarti Berarti nih Kalau saya lihat Di sini Dari Sekian banyaknya Itu banyak yang belum Walaupun ada juga Yang sudah pernah Tapi ada juga Yang masih belum pernah Membuat Twibon Nah artinya Ini tepat sekali Untuk Bapak Ibu Yang ingin belajar Membuat Twibon Untuk materi Pertama ini Kita akan langsung Praktek Kalau Bapak Ibu Mau prakteknya Dengan laptop Silahkan Kalau Bapak Ibu Mau prakteknya Dengan handphone Silahkan Jadi tidak masalah Mau handphone Atau laptop Itu sama saja Karena kanfa ini Sangat mobile sekali Sangat mendukung sekali Bapak Ibu maunya apa Nah sekarang Kalau misalnya Kita mau buat Twibon Saya ingin bertanya Kembali kepada Bapak Ibu Bapak Ibu maunya Twibon Temanya sama Atau temanya berbeda Yuk Boleh tulis Kalau yang mau sama Ya sama Kalau mau beda Ya beda Silahkan Satu tema Atau beda tema Beda saja Oke Siap Sama Beda Oke Oke Beda Sama dulu deh Oke Sama biar fokus dulu Oke beda Oke Sama Beda 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 Sama Oke Baik Bapak Ibu Sepertinya ini Imbang Ini Klasemen sementaranya Imbang Jadi antara yang sama Sama yang beda Itu tuh beda Sama beda Sama beda Sama gitu ya Jadi Saya akan mengambil Jalan Tengah Saya akan membuat Satu buat Twibon Dengan tema Tertentu Kalau Bapak Ibu Setuju Silahkan ikuti Maksudnya Kalau Bapak Ibu Mau Silahkan ikuti Atau dua-duanya aja Iya Siap Bu Fitri Kalau Bapak Ibu Mau ikuti saya Temanya Silahkan Kalau Bapak Ibu Tidak mau ikuti Tema saya Mau tema yang berbeda Silahkan Gitu ya Kalau gunakan HP Harus seperti apa Kalau gunakan HP Tetap kita masuk ke Instalan aplikasi kita ya Aplikasi Canva Suara saya aman ya Ibu Agustina Sepertinya yang suaranya Gak aman ya Bu Agustina Boleh Di Live Kemudian masuk lagi Suara saya aman Siap Oke Bapak Ibu Tema yang ingin saya buat Hari ini Tewibonnya adalah Mendekati Tanggal 22 Masih jauh ya Tapi ya Tanggal 22 Tapi minggu depan 22 hari Ibu ya Atau Bapak Ibu Mau tema yang lain Coba kita lihat Di sini Hari nasional Itu Hari nasional Desember itu Apa aja sih Selain hari Ibu Kan kita taunya Cuma hari Ibu ya Kita searching dulu Kita lihat Di sini Ini hari Konvensi Ikan Paus 3 Desember Ternyata hari penyandang cacat internasional 4 Desember 5 Desember 7 Desember Sekarang ini tanggal 14 Desember Kita lihat di sini 15 Desember Itu hari cinta Puspa Dan satwa nasional Bapak Ibu Jadi ada Yang namanya Hari cinta dan Puspa Dan satwa nasional Ada 16 Desember HUT BRI Nah yuk Siapa yang Banyak Menjadi nasabah BRI Nah ya Bisa bikin HUT BRI Kemudian Kalau kita bikin HUT BRI Nanti dilihat BRI Woy Kan seru itu ya Banyak yang menggunakan Sebagai nasabah BRI Kemudian Apa lagi nih Hari migran Hari kerja sama selatan-selatan Apa itu Saya gak paham Hari kerja sama selatan-selatan Hari bela negara Hari trikora Hari kesetia kawanan Sosial nasional Hari solidaritas Hari kops wanita Hari kawat Hari sosial Ternyata 22 Desember itu Tidak hanya hari ibu ya Ada hari sosial Hari kops Dan hari ibu Saya akan ambil Hari cinta Puspa Dan satwa nasional Ini ya Hari cinta Puspa Dan satwa nasional Oke Kalau Bapak Ibu Mau pilih ini Boleh Kalau Bapak Ibu Mau langsung bikin Hari ibu Juga boleh Atau hari yang lain Juga boleh Kita mulai Temanya hari ibu Hari gunung Hari nusantara Hari ibu Oke siap Silahkan Kalau ada yang mau bikin Temanya hari ibu Saya akan bikin Hari cinta Puspa dan satwa nasional Karena hari ibu itu Masih Delapan hari lagi Masih lama Masih lama ya Kalau Bapak Ibu Mau buat Silahkan Mangga Nggak apa-apa Hari ibu Oke Kita mulai Bagaimana cara Membuat sebuah Twibon Bagaimana cara Kita membuat Sebuah Twibon Ada tiga langkah mudah Ketika Bapak Ibu Membuat sebuah Twibon Yang pertama adalah Bapak Ibu Wajib Punya Wajib Membuat Desainnya di kanva Sebenarnya Nggak wajib Cuma karena kita Pelatihannya adalah Pelatihan kanva Maka kita bikinnya Di kanva dong ya Dan tentu saja Bapak Ibu Seperti yang kemarin Saya sampaikan Bahwa kanva ini Sangat mempermudah sekali Untuk kita yang Tidak bisa desain Tinggal klik-klik Jadi desain Berarti kita pertama Harus buat Sebuah desain di kanva Oke Nah Bapak Ibu Seperti Bapak Ibu Lihat Ini saya nggak Sudah saya close Kanva saya Jadi nanti Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Sudah bergabung Di kelas kanva Tim sahabat Luar biasa Kemudian Bapak Ibu Close aplikasinya Besoknya Bapak Ibu Mau masuk kembali Ke aplikasi kanvanya Bapak Ibu Tidak harus Melalui link Bapak Ibu Cukup masuk Melalui www.kanva.com Nah Seperti ini www.kanva.com Tinggal di klik saja Maka kita sudah masuk Ke kanva kita Kalau kita tidak keluar Pasti kita ada Di tim sahabat Luar biasa Ini kalau kita nggak keluar Bagaimana caranya Keluar dari kanva Itu tentu saja Di bagian profil Kita klik di sini Ada tulisannya keluar Kalau kita nggak pernah Klik ini Maka kanvanya Kalau kita buka Pasti langsung di sini Bapak Ibu Setelah itu Bapak Ibu Kita akan Masuk ke desainnya Desainnya apa? Kalau di Twibon Bapak Ibu Mungkin sudah sering Menggunakan Twibon Bapak Ibu Mungkin sudah pernah Melihat Twibon Twibon T-W-I-B-B-O-N Bukan Twibon Karena ada yang Bilang sama saya Twibon Twibon T-W-I-B-B-O-N Namanya Twibon Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Sering melihat itu Maka Bapak Ibu Akan hafal Bahwa bentuk Twibon Itu adalah persegi Sisi-sisinya sama Dan itu merupakan Ukuran dari Desain kiriman Instagram Kalau di kanva Mbak Dona Saya nggak punya Instagram Nggak apa-apa Kenapa? Karena kita tidak harus Kirim ke Instagram Kalau yang tugasnya Sekarang ini Tapi maksudnya itu Kita buatnya Dalam ukuran Kiriman Instagram Begitu Saya akan ketik Di sini Kiriman Instagram Nih Banyak sekali Saya klik aja sekali Seperti biasa Kita akan masuk Ke tampilan Ini Tampilan kanvas Kemudian di sampingnya Ada template Dan lain-lain Maling gampang sekali Karena kanva ini Selalu update Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Mau bikin Twibon Hari Ibu Ini pasti sudah ada Di sini Kalau hari-hari Yang terkenal Itu sudah ada Ini sudah ada Hari Ibu Kalau Bapak Ibu Mau ambil Yang ini Selamat Hari Ibu Selamat Hari Ibu Puspah Dan Satwa Nasional Coba kita lihat Ada enggak Ada juga nih Bapak Ibu Silahkan Bisa diambil ini Bisa diambil Sebagiannya Yang ada di sini Atau kita bisa bikin Twibon sendiri Misalnya saya mau bikin Yang ini Ini Saya ambil Ini kan cantik nih Backgroundnya ini Sudah oke Saya ambil Templatenya ini aja Tapi Tutupan sudah oke Tapi nanti Kita berikan Tempat Untuk meletakkan foto Oke Jadi silahkan Bapak Ibu Saya akan tunggu Satu menit Silahkan pilih Sebuah tema Sebuah template Yang akan kita edit Satu menit Berarti 146 Enggak Bapak Ibu Oke Sudah satu menit 146 Silahkan Bapak Ibu Tuliskan di kolom komentar Kalau Bapak Ibu Sudah punya satu tema Satu template Satu template Satu template Yang akan di edit Coba Sudah atau belum Sudah Sudah Oke Sudah Baru dua orang Yang sudah pilih template Yang lain ya Oh ya Sudah Oke Baik Sudah 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 Ada Ada tujuh Delapan Sembilan Satu lagi dong Yang sudah Siapa saja lagi Yang sudah Sudah Oke baik Ada 10 orang Nah Bapak Ibu Kuncinya Dalam membuat Sebuah ribbon Itu adalah Ada tempat Untuk meletakkan Foto kita Ya Karena Bapak Ibu Kan lihat sendiri Tribun Tribun yang dibuat Misalnya ini Saya akan ajak Bapak Ibu Untuk melihat Tribun Yang Bapak Ibu Kumpulkan Ini Screenshot upload Tribunnya ini Saya buka Sembarang nih Yang Pak Abdul Mauin Nah kosong Oh enggak Agak lambat Nah Bapak Ibu Ini dia Kuncinya adalah Membuat sebuah ribbon Adalah ada tempat Untuk meletakkan foto Di sini Dan ini Harus Fotonya ini Bisa diganti-ganti Orang Enggak cuman Ditempel foto Taruh di situ Seperti flyer Beda ya Jadi desainnya Seperti apapun Yang penting ada tempat Untuk meletakkan foto Itu Oke Sekarang desain kita Yang ini Nah kalau dilihat-lihat Ini kan enggak ada ya Tempat untuk meletakkan fotonya ya Jadi Kita akan atur Sehingga dia Sehingga kita punya tempat Untuk meletakkan foto Tapi di sini kok 5 November 2021 Selamat Hari Cinta Puspa Dan Satwa Nasionalnya Tadi kan kita lihat di sini Hari Cinta Puspa Dan Satwa Nasional 15 Desember ya Bener enggak sih Hari Cinta Nanti salah lagi Coba Hari Cinta Puspa Dan Satwa Nasional Nah tuh Tanggap berapa nih 5 November Tapi di situ tadi 12 Desember Tapi di sini ada tulisannya Ini Jadi sambil Kita ini ya Sambil Benarkah Tadi ada tulisannya Benarkah Ini kita lihat Saya baca sebentar Biar kita tidak salah Kan enggak lucu ya Oh iya benar Ya Berarti Ngaco dong saya Kalau gitu Kita bikin Hari Ibu Nggak apa-apa Ya Ini sudah lewat Hari Cinta Dan Puspa Nasional Tadi tulisannya Awalnya 16 Desember Sekarang saya akan bikin Hari Ibu aja Hari Ibu ya Dan ini banyak sekali Seperti yang tadi dibilang Banyak sekali template Yang bisa kita tinggal edit-edit ganti Ya Kita bisa gunakan yang mana saja Yang ada di sini Mau yang mana Mau yang mana Saja Saya akan pilih Ini aja deh Ini ya Saya ambil ini Selamat hari ibunya Tapi Tidak mutlak yang ini Yang penting ada tempat untuk fotonya Di sini ada fotonya Kita sama ibu Boleh Kemudian di sini Apa ini Tuliskan tiga kata untuk ibumu Ini enggak usah deh ya Kita tinggal tuliskan Apa puisi apa Segala macam Oke Ini Lumayan Tapi kita tinggal atur Saya Kecilin aja Seperti ini Nah Kalau selamat hari ibu Ini kita enggak perlu logo-logo ya Enggak perlu logo sekolah Tapi kalau misalnya Bapak ibu membuat Twibon nantinya Kedepannya Bapak ibu membuat Twibon-twibon Yang Memang itu di Apa namanya Digunakan untuk Kepentingan Kepentingan momen-momen Yang ada di sekolah Bapak ibu Wajib menggunakan logo sekolah Oke Ini Saya kelompokkan dulu Seperti ini Kemudian saya besarkan Biar Lumayan Besar Geser ke tengah Kemudian ini kan fotonya dia Dan ini harus kita hilangkan Biar ini Jadinya nanti untuk foto Orang-orang yang Bisa masuk Masuk ke sini Ini Saya Kopi Oke Kemudian tanggalnya Jangan lupa Silahkan tambahkan tanggal Di sini 22 Desember 2021 Bapak ibu bisa gunakan Teks biasa Tambahkan sedikit teks Isi Kemudian di sini tulis 22 Desember 2021 Kemudian saya akan Letakkan ini di sini Ini kecilin dikit Bukan saya digedein Oke Ini kan fontnya Ini fontnya itu masih biasa banget Jadi bapak ibu bisa klik Font macam-macam Yang mau digunakan di sini Banyak sekali Bisa Saya akan pilih Sebuah font Yang mirip font ini Biasanya dia Kalau yang font-font Yang digunakan itu Biasanya ada di atas Saya pilih yang ini Jadi antara Selamat hari ibu Sama 22 Desember 2021 Sama Tinggal saya ganti Warnanya menjadi Warna putih Nah oke Ini boleh Kita Spasikan Jadi selamat hari Ibunya seperti ini Kemudian Kalau bapak ibu Mau mengganti warnanya Bisa ya Kalau bapak ibu Enggak mau mengganti warnanya Tetap ini saja Boleh Atau kalau bapak ibu Mau memberikan efek Pada tulisan Ini Kalau kita blok Ini kita bisa kasih efek Tinggal di klik efek Kemudian kita bisa tambahkan Apakah mau tambahkan bayangan Apakah mau tambahkan bentuk melengkung Misalnya saya klik Tambahkan bayangan Seperti ini Kemudian kita kasih warna bayangannya Itu Abu Ya Nah tinggal Tuh Ini ya Kemudian tinggal atur Offsetnya Offsetnya berapa Semakin Miringka Arahnya juga Keburamannya berapa Semakin Tinggi Maka semakin buram Kalau ini semakin Kesini Maka semakin tidak transparan Tuh Ya Selamat hari ibu Yang ini juga Saya akan berikan efek bayangan Warnanya tetapi Warna yang sama dengan sebelahnya Kemudian Kita geser offsetnya Oke Nah Bapak ibu ini kalau saya besarkan Ada loh Tuh Efeknya ada Kelihatan Kalau Kalau gak besar Gak kelihatan Ini juga ya Jangan ditinggal yang ini Kasih efek Kemudian kasih bayangan Untuk bayangan Usahakan Jangan sama warnanya Dengan warna Tulisan Kenapa Kalau bapak ibu Warna tulisannya putih Bapak ibu kasih bayangannya putih Gak akan kelihatan Jadi memang harus Berikan bayangannya Itu tuh Kontras Mau merah sekalian Boleh Kayak gini Ya Jadi Kalau kita mau kasih Warna bayangannya Itu tuh Kontras Kayak gini kan Kelihatan Nih Tuh Ya kan Tuh Kelihatan Dibandingkan dengan Sama aja Ini Oke Sudah ya Selamat hari ibu 22 Desember 2021 Dan bapak ibu Sebenarnya gak hanya Bayangan ini aja Bapak ibu bisa berikan dia Bayangan Modelnya timbul Jadi seakan-akan Bianya ada di Ini Ada di Depan Apa namanya Ini di depan Desain Gitu Ya Oke ini sudah Selamat hari ibu Selamat hari ibu 22 Desember 2021 Saya atur Biar posisinya Cakep Karena saya Mau kasih Puisi Biasanya ada yang Suka bikin quote Atau bikin puisi Oke Tuliskan Tiga kata Untuk Ibumu Ini gak usah Bapak ibu Kalau misalnya Menurut bapak ibu Fotonya kekecilan Ini bisa kita gedein Jadi menutupin aja Misalnya saya mau Foto saya segini Tuh Gedein aja Kemudian Khusus Untuk Ini kan tadi ada border Kita tambah border deh Border itu pinggirannya Tadi kan bulat Sekarang kita pilih Bordernya bulat Border Bulat Nah ini Silahkan boleh menggunakan border Bulat yang mana saja Misalnya saya mau menggunakan yang ini Karena Cakep Bagus ya Pastikan ukuran border Sama ukuran Ini kita Bingkai foto kita itu sama Nah kayak gini Ya Oke Sudah selesai Sekarang saya mau Nah bapak ibu Border Foto Ini saya mundurkan dulu Foto ini Untuk tempat bingkai ini Tidak bisa dia warnanya Seperti ini Kenapa warnanya itu Harus Berbeda dengan Warna-warna yang Ada di sekitarnya Ini warna Sekitarnya ini Banyak banget Tapi tidak ada warna hijau Kalau saya lihat Jadi mau saya tambahkan Warna hijau saja Tapi ini ada hijau ya Hijau Nah ini Tuh Kenapa kontras Karena nanti Ini akan hilang Kalau dia tidak kontras Itu nanti Warnanya Misalnya disini Kita mau kasih warna pink juga Fotonya Sementara disini Ada warna pink juga Dua-duanya Itu akan hilang Bapak ibu Sehingga kita butuh Warna yang kontras Yang bisa Nanti digunakan Oleh Teman-teman Ini saya mundurkan Tapi malah larinya Kesitu Ini mana Bunga sayan Oke Begini ya Jadi bentuknya ya Dan disini Bapak ibu bisa tuliskan Quote atau apa saja Saya akan tambahkan Quote dari teks Kita buat sebuah puisi Tentang ibu Saya akan gunakan Bentuk tulisannya Yang biasa saja Sepertinya ini Tidak bisa digunakan Kita klik Tambahkan sedikit Taks-taks isi Kita letakkan disini Dan kita berikan Apa namanya itu Quote tentang ibu Desember 22 Bukan hanya Tentang cita-cita Terhadap bunda Ya gitu ya Maafkan kalau saya Puisinya gak bagus-bagus Amat Tapi juga Perjuangan kita Sebagai bunda Ini kalau saya Belum bunda Gimana Ya kan ini kan Saya yang buat Bapak ibu Kalau bapak ibu Mau mengganti Quotnya Bebas-bebas aja sih Gak harus sama Dengan saya Kemudian saya Akan ganti Jenis tulisannya Saya ganti Tulisannya Menjadi Ini tulis Ini font Font ini kalau kita klik Sampai terus ke bawah Itu tuh banyak banget Kadang-kadang kita sampai bingung Mau pakai font yang mana Bapak ibu Bapak ibu sebenarnya Untuk mencari font Untuk mencari keyword Untuk mencari elemen-elemen Itu bisa bapak ibu searching ya Elemen-elemen Elemen-elemen yang oke Yang ada di kanva Atau Keyword-keyword Tulisan yang cantik Di kanva Kayak gitu Saya pakai yang ini saja Kemudian warnanya Akan saya ganti Dengan Warnanya Akan saya ganti Dengan ini Oh gak bagus Terlalu Sudah ya Nah bapak ibu Kalau mau menambahkan efek Juga disini Seperti yang tadi Di atas Bisa Misalnya bapak ibu Mau jadikan dia timbul Timbulnya itu Jangan dengan warna yang sama Ini kan dia timbul Terus kita Kalau mau timbul banget Di offsetkan Kayak gini Kemudian Atau model splice Begini Kalau model splice Kita kasih warnanya berbeda Biar dia kelihatan timbul Offset Oke Nah Bapak ibu Ini kan Bagi saya Desainnya udah cukup Udah minimalis Tapi cantik Dan Yang paling penting adalah Tempat untuk meletakkan foto Ini nanti Ini yang akan Mau kita hilangkan Bapak ibu Bagian saya Yang warna hijau ini Akan saya hilangkan Jadi saya akan Saya memberikan ini Warna berbeda dengan Yang lainnya Di sekitar sini Tidak ada warna hijau Kayak gini kan Tujuannya apa Tujuannya adalah Agar nanti Ketika bapak ibu Menghilangkan tempat Futonya ini Itu bisa Dianya ikut Hilang Otomatis Yang lainnya Tidak akan hilang Begitu Oh gak apa-apa Ada disini Saya mau kasih disini Tulisan lagi Kata-kata Tapi nanti Saya bikin Dia melengkung Sayang bunda Selamanya Bukan hanya Tanggal 22 Oh kecil Ini banget Saya mau kasih Dianya Efek melengkung Bapak ibu Jadi kita kasih efek Kemudian disini Kita pilih Yang melengkung ini Jadi klik efek Kita gulir Ke bawah Itu ada bentuk ABCD tidak ada Artinya tidak punya efek Atau ABCD lengkungan Nah kalau kita sudah Klik lengkungan Maka dia akan melengkung Tapi melengkungnya Kayak gini nih Dia modelnya ke bawah Sementara saya mau Modelnya ke atas Lengkungannya Itu kita tinggal geser aja ya Kalau semakin ke kanan Itu semakin melengkung Ke bawah Kalau semakin ke atas Itu semakin melengkung Ke atas Semakin ke kiri Nah kayak gini nih Tuh Ya tinggal kita geserin aja Pastikan dia Posisinya itu tuh Sama kayak yang di atas Lengkungannya nih Begitu Kalau masih kurang lengkung Boleh ditambah Ininya Minus berapa Gitu kan Nah kayak gini Oke 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 Saya ganti ya Saya ganti fontnya deh Kita ganti font Kemudian kita ganti Warna Ting Ini Bapak Ibu Bisa dijarakan ya Ini kan ada klik jarak Ini bisa jarak huruf Atau jarak baris Kalau Bapak Ibu Mau jarak hurufnya Tidak terlalu dekat Ini bisa diketik Bisa digeser Kayak gini Dan ini kita puter Apa lagi ya Yang mau ditambahkan Bapak Ibu Boleh tambahkan Apa saja disini Bahkan kalau Bapak Ibu Mau hapus Background belakang ini Kemudian Bapak Ibu Bisa tinggal di block Delete Atau ganti background Ganti background disini ya Saya akan klik lainnya Kemudian klik latar belakang Saya pilih sebuah latar belakang Yang lebih cantik Daripada background yang tadi Kita biasanya Kalau Ibu-Ibu itu tuh Kita pakai Bisa love Kalau kita ketik disini love Mungkin ada Ada ya Atau disini kita ketik Ibu-Ibu itu pasti gak ada sih Bunga Tuh banyak Saya mau pilih bunganya Boleh gunakan Ini kan semua ya Kita boleh Kita boleh pilih Bunganya Yang menurut kita cantik Oh ini sama banget Ini oke nih Tuh Ya Oke sudah Mau tambahkan lagi Sebelah sini boleh Sebelah sini boleh Misalnya saya mau tambahkan Ini ya Bunga ya Kita ketik disini bunga Tuh Banyak ya muncul Berbagai jenis bunga Yang bisa Bapak-Ibu Gunakan Dan ditaruh Dimana saja Disitu Kalau Bapak-Ibu Mau menggunakan GIF gak masalah Kayak gini Ini kan GIF nih Dia bergerak-gerak tuh Tapi Nanti di tuibonnya Gak pengaruh Karena tuibonnya Nanti kita unduh Dalam bentuk JPG Ya Saya pakai ini Kemudian saya taruh disini Kecilkan sedikit Taruh disini Kemudian Dia sudah ada di belakang Tapi Nih Tapi Karena Warnanya ini Sangat Mencolok Jadi dia menutupi Warnanya Si selamat hari ini Sehingga kita harus Berikan dia efek Transparansi Tuh Ya Jadi Kelihatan ada Tapi gak ada Bisa ya Bapak-Ibu ya Kelihatannya ada Tapi dia gak ada Oke Apalagi ya Ini saya geser Juga bisa deh Oke Sip Mau tambah apa lagi Bapak-Ibu Dibebaskan Mau tambah Di sebelah sini Dikasih bunga juga Boleh Tapi bunganya gak bergerak Jadinya Atau di bagian bawah ini Kita kasih rumput bunga Di sini kan Bisa kita ketik Rumput Bunga Nih Kayak gini nih Kan cakep-cakep ya Bisa kita taruh Untuk diletakkan di bagian bawahnya Tapi hijau ya Hijau ini pasti sangat Ini loh Kalau kita taruh di sini Nanti ikut hilang Berarti yang atas Harus kita ganti Copy aja Biar banyak Sehingga bisa Di Ini kan Ini ada hijau Ini hijau Dan saya yakin Ketika digunakan Nanti ini bagian atas nih hilang Kalau Bapak Ibu gak suka Ramai-ramai Gak usah ya Ini kan Kalau bagi saya sih Ini terlalu ramai Bisa juga Ditransparansikan Mungkin dia terlalu Ini Nah Seperti itu Oke Kemudian Apalagi ya Ini kecil-kecil aja Nanti kok gak apa-apa sih Gue gak gede-gede banget Tanpa ini pun udah oke ya Sebenarnya Iya ya Gak bagus ah Gak suka saya Mungkin kita bisa tambahkan garis Garis aja Garis bunga Untuk bagian bawahnya Biar gak terlalu kosong Nah yang kayak gini nih Ini kita taruh di bagian bawah Sekali Sip Oke ya Sudah Sekarang Bapak Ibu Saya cukup nih Apanya Namanya nih Desainnya saya ngerasa Udah oke Seperti ini saja Maka silahkan diunduh Dalam bentuk JPG Klik unduh Kemudian pilihnya JPG Baru terakhir Klik yang bawahnya Unduh Selesai desain kita Langkah pertama Jadi membuat ribbon di Canva Itu ada tiga langkah Bapak Ibu Yang pertama bikin desainnya Yang kedua Kita masuk ke sebuah website Websitenya namanya PNG Tools Dan yang ketiga Kita masuk ke sebuah website Namanya Webonize Jadi ada tiga cara Oke Saya akan posting di sini Web-web yang dimaksud itu apa saja Sebentar Ini ya Link penting membuat Webon Ada yang namanya Online PNG Tool Ini Saya copy Saya akan copy ini Nanti Saya berikan di chat zoom Atau Bapak Ibu bisa cek Bisa cek Di Ini Bisa cek di Google Classroom Oke Nah ini dia Bapak Ibu Linknya Ada di Google Classroom Untuk membuat Webon Saya klik link ini Maka kita akan masuk ke sebuah web Yang terdiri dari dua buah kotak kayak gini Ada kotak warnanya abu-abu Ada kotak warnanya biru Kotak yang abu-abu ini Bapak Ibu Itu gunanya untuk meletakkan desain kita yang dari Canva Ya itu kotak abu-abu Ingat ini kotak pertama Ini kotak pertama abu-abu Ini kotak kedua Kotak keduanya warnanya biru Kotak pertama untuk meletakkan desain dari Canva Kotak kedua untuk hasil yang sudah ter PNG Tool Sekarang kita mulai Yang pertama saya klik kotak warna abu-abu Ini tadi untuk desainkan saya Sehingga kita akan pilih desain yang sudah kita unduh tadi Ini tadi desain saya Saya klik sekali Saya klik open Maka dia masuk ke dalam kotak Tuh Ternyata bagian sampingnya sini Itu tidak berubah Padahal kita mau warna hijaunya ini hilang Jadi caranya seperti apa Agar warna hijaunya hilang Itu kita klik Letakkan tangan Ini kelihatan ya Krusor Letakkan krusor Itu di warna hijau Tep Maka ini akan hilang Tapi ada sebagian juga yang ikut hilang Ini hilang Ini hilang Paham ya Bapak Ibu Seperti itu jadinya cara kerjanya Untuk website ini PNG Tool Kenapa harus dihilangin Bu Dona Karena tempat ini untuk meletakkan foto Dan kalau warnanya itu sama dengan yang sekitarnya Di sekitarnya itu misalnya warna hijau Ini ada warna hijaunya dikit Ini ada hijaunya dikit Dia akan ikut hilang juga Begitu Bapak Ibu Tapi karena ini dikit Tidak apa-apa Tidak saya ubah ya Nanti lain kali Bapak Ibu mungkin bisa buat disini Warnanya adalah warna coklat Atau merah Merah banget Merah cabai Nah itu bisa Oke Kalau sudah kita klik Nah Bapak Ibu Kadang-kadang Bapak Ibu itu tuh Akan galau Ketika yang hasilnya itu tuh Jadinya seperti ini Nih Mbak Dona kok malah belakangnya yang hilang Depannya malah tempat putunya gak hilang Ya gitu kan Nah Bapak Ibu gak boleh risau Kenapa Bapak Ibu tinggal Letakkan saja krusornya di warna hijau Dia akan kembali kok Tuh ya Yang lain kembali Yang bagian tengah hilang Kalau sudah tinggal klik save as Kemudian klik download Maka kita sudah masuk ke tahap kedua Sudah selesai tahap kedua Menjadikan desain JPG kita Menjadi desain PNG Oke Langkah terakhir Ini saya gak lihat-lihat chat dulu ya Karena Biar urut Ketiaannya Oke Web ketiga Itu adalah Web ketiga Itu adalah Twibonice.com Sudah saya berikan juga Di classroomnya Tim sahabat Ya tinggal saya klik saja Seperti ini Nah Bapak Ibu Ini web sangat membantu sekali Dalam membuat Twibon Dan ini ada trendnya ya Trending hari ini Lihat ini Dua DKD Transmedia Ini trending hari ini Tuh Kalau Bapak Ibu mau cari Twibon Twibon oke Itu ada di sini Jangan dicoret-coret Jangan dicoret-coret Aku ibu Ya Nih Twibon Twibon yang lagi trend BRI ternyata sudah punya loh BRI 126 tahun Tuh ya Nah ini terpopuler Sampai 7 juta Sampai 7 juta Sampai 9,2 juta Hardikna 1,3 juta Food RI 76 1,3 juta Ya Ternyata banyak peminat Orang itu berminat Untuk Twibon-Twibon yang sederhana Ya Jadi tidak banyak baya Oke Nah sekarang Bapak Ibu Kalau kita sudah punya Kalau kita sudah masuk ke web ini Kita Seperti apa kita mulai Itu silahkan klik daftar Untuk kamu yang belum pernah buat Twibon Ya Klik daftar Kemudian daftarlah dengan Google Untuk Bapak Ibu yang belum pernah buat Twibon Atau kalau Bapak Ibu sudah pernah buat Twibon Kan tinggal klik masuk saja Ya Klik daftar Daftar untuk mulai kampanye Dengan Google Kemudian Tinggal Ini Tinggal kita pilih dengan Google ya Bapak Ibu ya Biar gampang Ini Twibon-Twibon saya Bapak Ibu yang sudah dibuat Dan banyak memang Ada yang sampai ribuan Biasanya Pas bagian-bagian awalnya itu Dibuang Sembilan ratus Seribu empat ratus Tujuh ratus Ya Oke Nah Bapak Ibu Bagaimana caranya membuat Twibon Yang pertama klik Buat kampanye Kita akan masuk ke jendela seperti ini Buat kampanye Ayo kita buat campaign-nya Kita geser aja ke bawah Ada tiga hal yang perlu Bapak Ibu masukkan informasinya Yang pertama adalah URL Ini yang pertama Yang lainnya itu tuh gak usah dipikirin ya Yang paling penting harus ada itu yang pertama ini Yang kedua ini Dan yang ketiga adalah bingkai yang sudah dari PNG Tool tadi Jadi ada tiga ya Yang pertama adalah URL Apa itu URL? URL itu adalah linknya Ketika Bapak Ibu klik Bapak Ibu bisa masukin foto Ini link Twibonnya Bapak Ibu Ya Dan link ini Dari mana kita mendapatkannya Itu kita ketik sendiri Sesuai dengan tema Twibon Ini tema Twibon saya Itu adalah hari ibu Maka saya ketik disini hari ibu Nah Permasalahannya ketika saya ketik hari ibu Itu ada tulisan URL tidak tersedia Kenapa seperti ini? Karena link ini sangat unik Bapak Ibu Masing-masing Twibon itu Tidak boleh sama linknya Ya Kalau misalnya linknya sama Nanti bingung orang memasuk yang mana Oke Bagaimana cara menyiasati Padahal tema kita adalah hari ibu Bapak Ibu tinggal tambahkan tahunnya Kalau masih juga belum Tinggal tambahkan bulannya Jadi 2021 Bulan 12 Ya Oke Itu untuk Twibon Nah Twibon Untuk link Link itu tidak boleh huruf besar Tidak ada huruf besar Kalau saya mau gunakan huruf besar Ini saya klik caps lock Itu tidak bisa Dia pasti langsung huruf kecil Kemudian dia tidak boleh ada tanda spasi Dan memang dia tidak punya spasi Ya Jadi huruf kecil semua Tanpa spasi Cuma boleh huruf dan angka Tidak boleh Bentuk-bentuk seperti ini Mau bintang apa segala macam Tidak boleh Oke Itu URL Yang selanjutnya Judul Judul campaign Judul campaign itu bebas Bapak Ibu Kalau ini tidak harus sama Selamat Misalnya saya buat ya Di sini Selamat Hari Ibu 2021 Nah Gini Dan yang terakhir Itu adalah bingkainya Unggah bingkai Twibon Tinggal Bapak Ibu klik Kemudian Bapak Ibu ambil Yang dari PNG Tool Bukan yang dari Canva Nah yang ini Yang dari PNG Tool Itu yang ini Kalau yang dari Canva Itu dia JPG Kita ambilnya yang PNG Kita klik open Muncul lah Dianya di sini Akan ada tulisan Ganti frame Bapak Ibu Kalau ada tulisan Ganti frame Sementara Bapak Ibu Tidak mau ganti frame Itu artinya Abaikan saja Oke Geser ke bawah lagi Kemudian klik Mulai kampanye Maka Twibon Bapak Ibu Sudah selesai Ini campaignnya Berhasil dibuat Kacanya Terus yang mana Yang harus dikumpulkan Yang harus dikumpulkan Itu adalah Link ini loh Ini linknya Ini linknya ya Klik salin URL Oke Kemudian Ada dua ya Untuk Twibon Tugasnya Salin URL Kemudian Bapak Ibu Masukin foto Masukin foto Yang ada Bapak Ibunya Atau siapa saja Boleh Yang penting Twibonnya dibuka Seperti ini Kemudian Kita lihat Biasa ke bawah Kemudian kita berikan foto Oke Saya ambil foto saya dulu Seperti ini Nah tuh Ya Kalau sudah Tinggal Bapak Ibu Klik selanjutnya Dan klik undung Jadi ada dua Yang masuk ke Google Classroom Itu tuh ada dua Nih ya Saya lihatkan contoh Tugas Twibon Angkatan 20 Tugas Twibon itu hari kedua gak ya Oh bukan Ini dia Masih ada yang belum Dimilai Baru menyerahkan nih Tiga orang Kita lihat ya Kita lihat Twibon-Twibon yang sudah dimilai Kalau Bapak Ibu Enggak menyerahkan nih Atau Sudah membuat Tapi enggak menyerahkan Ini nanti modelnya Jadinya kayak gini loh Missing gini Terlewatkan Jadi jangan sampai ketika Bapak Ibu sudah membuat tugas Tapi tidak diserahkan ya Oke Nah ini salah satu contoh Tugas yang dikumpulkan peserta Ini link Twibonnya Ini Twibon yang sudah ada gambar Ya Itu dia Bapak Ibu Dua ini Ada link Ada Twibon yang sudah ada gambarnya Itulah yang dikumpulkan Maka nilainya sempurna Oke Coba saya lihat Ada enggak yang nilainya Ini enggak sempurna 90 nih Kenapa Nah ini nih Kalau ini nanti ya Ini Twibonnya Linknya kayak gini Padahal kita minta langsung link yang kayak tadi Kemudian nanti Ini oke sebenarnya Tapi Makanya dikasih nilai 90 Kalau 100 Kalau yang ini mah 70 itu tuh Nah kayak gini ya Ada Twibon linknya Ada Twibon fotonya Oke Seperti itu Bapak Ibu Untuk pengumpulan tugasnya Bentuknya seperti ini Saya akan mulai untuk membaca Ganti frame Oke baik Sebentar Ijim ulang gimana Oke 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 Nah banyak banget ya Nanti diulang ya Oke siap Terima kasih Bu Siti Apa nih Terima kasih Ulang dong gimana Bikin warna hijau di bulatan Oh Diklik dulu Ijau di bulatan ini ya Ijau ini Diklik dulu Tadi kan ijau ini adalah bingkai Yang ini nih Itu di klik dulu Kemudian paling kanan Ini ada warna-warni pertamanya Baru kita pilih Pilih salah satu warna Begitu Itu untuk membuat Itu untuk membuat Ijau nya Oke Kemudian Di transparent PNG Gambar fotonya Nggak hilang Diklik dulu Diklik dulu Ya Bisa diulang dari Yang ganti frame Nggak 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 harus Diganti Abaikan PNG Saya Hilang Warnanya Tolong Ulangi Buat PNG Oke Saya akan ulangi ya Di PNG itu di sini Oh bukan PNG yang ini Ini langkah kedua Bapak Ibu Oke Langkah kedua Ketika kita sudah Memasuki web ini Itu ada dua kotak Kotak abu Sama kotak biru Kotak abu itu Kita klik Kemudian kita ambil Desain yang sudah Kita unduh dari Canva Ini desain yang sudah Saya unduh dari Canva Ya Dan pastikan Bapak Ibu Pastikan Ketika Bapak Ibu Memasukkan desain dari Canva Dan sudah diunduh Itu pastikan Ininya Warnanya Ini kontras dengan Warna sekitar Artinya tidak ada warna Selain warna hijau Di sini Ini kebetulan saya kecolongan Di sini ada yang sedikit warna hijau Di sini ada yang sedikit warna hijau Sehingga ketika saya klik Di tengah Ini juga ikut hilang Jadi Cara kerja PNG tool ini Adalah Menghilangkan warna Yang kita klik Kalau saya hilangkan warna pink Ini banyak banget nih Bapak Ibu Tuh Karena rata-rata di warna pink ya Nah sekarang Kalau saya klik ini Dia akan kembali Begitu Itu untuk PNG tool Kalau sudah selesai Tinggal Save as Kemudian download Oke Selesai Kalau Kalau yang warna biru Transparent background Jadi hilang Klik tempat Untuk foto Itu kan awalnya Desain kalirai orang lain Apakah tidak ada masalah Di hak cipta Pak Ade Kanva itu memang Seperti itu ya Memang kita mengedit Mengedit Ini Semua desain yang Sudah ada di kanva Itu memang Diizinkan untuk Diedit Kecuali Ya kecuali nih Apalagi kita sudah premium ya Kita sudah pro edu Kecuali Kalau Pak Ade Nanti Menggunakan desainnya Itu yang Tulisannya premium Makotanya Warnanya Emas Kemudian Pak Ade Gunakan aplikasi lain Untuk menghilangkan Tulisan kanvanya Itu tidak boleh Memang Memang Untuk Ini kan sudah Diarahkan untuk Membuat apa saja Dan memang boleh Diedit Karena memang seperti itu Ya Pak Ade ya Ada lagi Oke 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 Macet Mindahin depan belakang Oke Bentuk untuk menyimpan Foto bentuk Tidak bulat Bisa Bisa Gak harus bulat Petak bisa Segi lima bisa Mindahin depan belakang Ya Siap Sebentar Warna hijau sudah Menambah tulisan Dalam HP Oke Kalau menambah tulisan Dalam HP Nanti kita buka yang HP Kalau Apa tadi Mengubah posisi Ya Pertama Dianya ada di depan Ini misalnya Saya berikan ini Posisinya Ini di belakang Saya mau Dianya jadi ke depan Itu di blok dulu Kemudian klik posisi Kemudian klik maju Maju atau mundur Terserah Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Maunya dia ada di depan Maka klik maju Kalau Bapak Ibu Maunya dia ada di belakang Klik mundur Begitu Ya Setelah selesai Ke tahap ketiga Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Boleh bentuk foto Boleh yang lainnya Saya akan buka Classroom saya disini Bapak Ibu Sebentar ada telepon Baik Bapak Ibu Bapak Ibu bisa lihat Ini timnya Tidak harus sama ya Yang penting caranya sama Saya tidak harus masuk ke tim Bapak Ibu Ini tugas kelas Bagaimana cara mengumpulkan link Twibon Kita lihat disini link Twibon itu disini Oke Klik lihat tugas pertama Ya Nah Bagian sebelah kanan Ini sudah ada Ini tugas saya deh Saya hapus dulu Bagian sebelah kanan Itu ada tulisan tugas Anda Bapak Ibu klik tambah Atau buat Untuk URL Itu pilih link Link Twibon kan Nah diklik link Tadi kita sudah copy linknya Maka tinggal paste Tinggal tempel Kemudian klik tambahkan link Udah masuk Ya Kita tunggu sampai dianya selesai Tuh Ya Seperti itu ya Bu Untuk Untuk memasukkan link Kalau sudah di save Klik apa lagi Mbak Kalau di HP Cara ngopi link Bu di kanva pilihannya bukan Twibon Bu pilihannya kiriman Instagram Kalau sudah di save Apa yang di save Bu Mbak materi ini ada videonya Ada Cara ngopi link Ini disini nih Kan tadi udah selesai nih Nah maka akan diarahkan ke kampanye saya Oleh Twibon Nice Copy linknya itu tuh tinggal klik ini aja Ada tulisan Pasti di setiap Twibon kita ada tulisan salin URL Ini loh yang klik Klik sekali Udah selesai Begitu Oke Oke sip Sudah semua ya terjawab Kalau ada yang mau bertanya lewat mic Boleh silahkan raise hand Akan saya buka Ulang kirim ke GC Oke Saya ulangi Pertama Bapak Ibu masuk ke GC Bapak Ibu Kemudian Bapak Ibu cek tugas kelas Bapak Ibu cek tugas yang dari saya Clibonnya Klik lihat tugas Lihat tugas Nah bagian paling kanan itu ada tulisan tugas Anda kan Itu Bapak Ibu klik tambah atau buat Baru Bapak Ibu pilih link Baru kita tempelkan yang sudah kita copy tadi Kita kontrol V kan Tadi kan kita klik salin ya Sekarang kita klik kontrol V Klik tambahkan link Selesai Begitu Bu Untuk mengumpulkan di Google Classroom Bentuk link Ada yang mau bertanya Di Dengan mic Sepertinya tidak ada Boleh raise hand Kalau tidak Ibu donat Oh siap Silahkan Ibu Ida Oke Ibu Dia Junior T Silahkan Ibu Dia Ini Mbak Saya mau bertanya yang Memasukkan ini Gambar rumput-rumput tadi itu Mbak Oh Bisa diulang lagi Oh boleh Berarti Ibu maunya ada rumput-rumput gitu ya Iya Oke baik Itu tinggal ketik saja di elemen Kok elemen Pilih elemen Ibu boleh pilih rumput Bunga atau rumput aja Atau apa Nah Tuh Ya kalau saya Ketiknya rumput aja Maka dia muncul yang kayak gini Tuh Ibu boleh pilih Salah satunya Tinggal letakkan di bagian bawah Tapi kalau misalnya Ibu ketik rumput bunga Kayak tadi Kayak saya tadi Maka dia modelnya Macem-macem lagi yang keluar Begitu Bu Oke Bu Ada lagi Bu Ibu dia Oke selesai Ibu Zurhayati Mau enggak Ibu Zurhayati Diklik Bu micnya Iya Ibu Iya iya Gimana Bu Mau tanya Bu Siap silahkan Silahkan Ibu Halo Silahkan Bu Halo Halo Bu Silahkan Bu Ibu Ibu Zurhayati Enggak jadi Tadi sudah saya klik Oke baik Selanjutnya Ibu Puji Aja Eh Ibu Puji Ya silahkan Ibu Puji Oh enggak jadi Ibu Puji Ibu Rina deh Ibu Rina Enggak jadi juga Halo Ya Halo Mbak Yang bisnis kemarin Ini saya tanya ya Tidak kemarin Belum sempat Mau mengundah Masih Gimana Bu Batas Batas Itu Batas Akhir penyetoran Tidak Hari Sabtu Bu Semua tugas itu Dari hari pertama Sampai hari Kamis Itu dikumpulkan Paling lambat Hari Sabtu Oh ya Terima kasih Mbak Oke siap Sama-sama Ada lagi Bapak Ibu Saya baca Google Classroom Create Create Transparent PNG Copy rumput Gimana caranya Tinggal block Ctrl C Ctrl V Ya Kayak gini nih Ini rumput Tinggal Ctrl C Ctrl V Itu kan banyak Baru kita geser-geser Tuh Tuh Oke Welcome French Ngetiu Coba kita lihat Apa ini Oke Baik Bapak Ibu Bagaimana Sudah aman Hasil download JPG Canva Kalau di HP Bisa kita lihat Dimana Mbak Kalau di HP Itu diunduhan Canva Biasanya Bagaimana cara Masukkan informasi Campaign Informasi Campaign itu Ada tiga Yang pertama Link URL Yang kedua Itu judul Yang ketiga Bingkai Yang dari PNG Tool Di Canva 10 Pilih kiriman Instagram Iya kiriman Instagram Tidak ada Tui bonus di Canva Ada link Youtube Ada Oke Ya betul sekali Ibu Uswatun Bagaimana cara Buat bagian foto Itu gunakan Bingkai Untuk lingkaran Warna hijau Kita pilih Di bagian mana Lingkaran warna hijau Ini Ini saya delete dulu Sebenar Terkoneksi dia Gara-gara satu akun Baik Bapak Ibu Bagaimana caranya Menghilangkan Ini saya kecilin Ini belet Nah baru mau Bagaimana caranya Menambahkan warna hijau Tadi Atau bagaimana Sekarang saya Misalnya saya Tidak mau Tidak mau Warna ini Tidak mau Fotonya warna bulat Bentuknya bulat Saya mau Bentuknya segi lima Segi lima Gini Yang sudah Boleh kirimkan Di chat zoom Nanti kita review Sama-sama Ini kan banyak Modelnya Kemudian saya pilih Satu Begini Warna hitam Jadi bebas Tidak mesti harus Bentuk bulat Nah Kalau warna Kalau bentuknya Segi lima Kemudian saya kasih bordernya Bulat Kan tidak cocok Maka kita harus cari Border Bordernya itu adalah Border Segi lima juga Seperti ini Tuh Bapak Ibu bisa pilih Yang mana saja Bordernya Banyak Border Segi lima Kalau mau border Segi lima Bunga Tinggal ditambahkan Border Segi lima Bunga Misalnya saya mau pakai Bordernya yang ini Tinggal klik saja Maka dia masuk ke sini Nah Seperti itu Kemudian warnanya hitam Saya mau ganti warnanya Jadi warna yang kontras Itu misalnya saya warna merah Saya klik Kemudian disini Saya ganti warna merah Saya klik sekali Blok Kemudian disini Saya ganti warna merah Tuh Oke Begitu Terus Apalagi ya Sudah sih Berarti pilihannya ada di bagian elemen Ya oke Safe-nya PNG atau JPG Untuk Canva itu di JPG Untuk PNG itu tentu saja PNG Oke kita lihat punya Ibu Suatun Karimah Ini dia Kita lihat ya Ada yang mau di review lagi Boleh kirimkan Selamat hari Ibu Nah ini dia 22 Desember Ini kelihatannya Bagian sebelah sini Sini-sini-sini Agak hilang Oke kita klik Pilih foto Saya ambil sebuah foto yang ada disini Saya klik open Berhasil ya Berhasil ya Berhasil Tapi memang ada yang hilang Betul Jadi yang bagian-bagian sini Sepertinya warnanya sama dengan yang ini Jadi dia agak hilang Tapi udah berhasil Tinggal diunduh saja Klik selanjutnya Klik unduh Maka udah selesai Oke Saya udah bu Boleh dikirimkan ke sini ya Kita lihat Mohon diulang Mengubah JPG ke PNG Itu di online PNG tool tadi Ibu Ya itu warna hitam soalnya Oh iya siap Oke Bagaimana Wibon aman Sudah semua Kita lanjut materi berikutnya Bapak Ibu Sudah kirim ke tugas Oh iya siap Aman lanjut berikutnya Kalau saya belum bisa buat URL Kenapa belum bisa Bu URL Itu Ya saya ulangi ya URL Itu Dia yang pertama Harus huruf kecil semua Yang kedua Tidak boleh sama dengan yang lain Kalau misalnya ada sama dengan yang lain Tulisannya URL tidak tersedia Agar URL-nya tersedia Maka Ibu bisa tambahkan nama Ibu di belakangnya Ya Seperti itu ya Dia unik Dia URL itu unik Begitu Oke Baik Bapak Ibu kita lanjut Ke yang berikutnya Ini Ibu Etinawan Oke siap Saya akan buka dulu Ibu Etinawan sekali Nah seperti ini Kita lihat Saya klik open Oke berhasil Sudah berhasil ya Dan sangat gampang memang Oke selesai Ibu Putri Nawam Selamat berkreasi Dengan Bapak Ibu yang lainnya juga selamat berkreasi Kita lanjut ke materi berikutnya Materi berikutnya itu adalah membuat Sebuah komik digital Ya Bapak Ibu Seperti yang Bapak Ibu ketahui Pembelajaran itu Ya tidak harus monoton dengan satu Satu media ya Bisa menggunakan banyak media Salah satunya adalah dengan menggunakan media komik Nah Kemarin ini saya habis menjuri Bapak Ibu untuk best practice Guru Berprestasi Di kabupaten saya Ya Saya Alhamdulillah terpilih sebagai juri Ada yang membuat sebuah komik digital Sebagai salah satu Ininya Best practice-nya Dan saya lihat itu oke Bagus Cocok Bisa digunakan Ya Nah Seperti apa itu komik digital Ini tugas hari kedua Ini ya Oh sudah ada yang mengumpulkan Kita lihat Ibu Koni Ibu Naura Ibu Sulis Oke Betul Seperti ini Iya Betul Seperti ini Nah ini oke Sudah oke semua nih Tiga-tiga yang sudah mengumpulkan Sudah oke Ya Nah sekarang kita melihat komik-komik Yang dibuat oleh Peserta lain Ada beberapa Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Mau lihat di Beranda Facebook saya Itu ada Di bagian Unggahan Itu ada foto Ada komik-komik yang sudah saya Ada komik Beberapa komik lah ya Gak banyak sih Yang sudah dibuat Karena belum saya download Dari punya-punya peserta ini Kita akan lihat Salah satu contoh komik Ini ya Komik satu Komik dua Kemudian ini Mengidentifikasi nilai-nilai novel Kita buka Oke Nah ini komik Yang judulnya Mengidentifikasi nilai-nilai novel Jadi dia menceritakan Apa-apa saja Tapi tetap ada percakapannya Tadi aku sakit perut Jadi bla 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 Jadi nilai apa saja Yang ada Di bagian sebelah sini Dijelaskan Ada nilai budaya Moral Agama Sosial Dan nilai estetis Lain kali tolong Kamu jelaskan Tentang pengertian nilai-nilai Tadi ya Baiklah Kapan-kapan Aku jelaskan Keren ya Jadi nilai-nilai novel Itu ada di sini Yang dimasukkannya Oke Ini salah satu contohnya Kemudian Ini ada juga Lagi Membantu orang tua Ini juga Pemboros adalah teman syeton Nah kalau ini Dianya mengambil elemen-elemen Ini bikin sendiri Sepertinya ya Bikin sendiri Di kanva Tapi dengan menggunakan Elemen-elemen yang ada di kanva Yuk segera berangkat Cika Asik kita belanja ya bunda Habis ini ke toko sepatu ya bunda Bunda hari ini Cika harus iuran kelas Tapi uang Cika telah habis Ya makanya sesungguhnya Pemboros itu Adalah teman syetan Kenapa? Karena dia banyak banget Belanjanya Itu Ada lagi gak ya Yang sudah saya download Beberapa saya sudah buat Tapi Sepertinya Safenya di Safenya Saking banyaknya Ada pernah saya buat Komik judulnya PPKM Itu kepanjangannya apa Kemudian ada saya buat juga Keluar Atau keluar Ya itu Itu materi Ya Bapak Ibu Dan itu dimasukkan ke dalam Desain kita Desain kanva kita Ya Ini saya ambil Contohnya Tapi udah cukup lah ya Biar kita langsung mulai aja Bagaimana caranya membuat Sebuah komik digital Ya Pertama Bapak Ibu Klik buat desain Kalau tadi Kalau keyboard Itu kita pilihnya adalah Kiriman Instagram Nah kalau komik digital itu Kita klik buat desain Kita ketik disini Memang komik Tuh Ada ya Kita klik komik Kemudian akan muncul disini Seperti biasa Banyak sekali template-template komik Bapak Ibu Bapak Ibu bisa ambil Bapak Ibu bisa ambil Komik yang sudah ada disini Atau Bapak Ibu bisa bikin sendiri Ya Ini ada template-template kosong Yang bisa Bapak Ibu manfaatkan Untuk bikin Komik sendiri Nah pastikan Bapak Ibu Membuat komik Itu memang yang pertama Yang pertama itu ada kotak Kotak ininya Seperti ini ya Ada kotak Kotak untuk bercerita Kotak percakapan Yang kedua Pastikan Bapak Ibu Ada karakternya Yang ketiga Ada isi dari Materi Pembelajarannya Ya gak harus materi sih Boleh umum Tapi materi Tapi ilmu pengetahuan Begitu Ya Kenapa Karena kadang-kadang Ada yang membuat tugas Komiknya itu Seperti ini Saya kasih contoh Sebentar Komik Ada yang membuat contohnya itu Kayak gini Nah kayak gini Merasa tidak pada tempatnya Ini Ada sih kotaknya Ada cerita Tapi Singkat sekali ya Dia minimal Paling tidak Empat kotak deh Empat kotak cerita Kayak gini juga Ada juga yang mengumpulkan Kayak gini Ini apa Ini ya Ini kawanan Aturan dan regulasi Tapi gak ada ceritanya Gak ada kotak-kotaknya Jadi memang yang dikumpulkan Itu adalah Cerita Cerita seperti ini Yang pakai kotak Kemudian ada kisahnya Ada cerita Yang kayak gini Bapak-Ibu boleh berikan Di sini materinya Tentang apa saja Boleh Bebas Atau Bapak-Ibu Mau buat sendiri Boleh juga Kalau ini kan Bapak-Ibu tinggal Kasih Percakapan Nah Kalau Bapak-Ibu Mau bikin sendiri Misalnya kayak gini Bapak-Ibu Tinggal pilih Tinggal pilih aja Sebuah template kosong Kita tinggal ganti Judul komiknya apa Misalnya perkembang biakan Atau metamorfosis kupu-kupu Misalnya saya mau bikin Metamorfosis kupu-kupu Oke Saya kecilin Kemudian di sini Bapak-Ibu Jangan lupa berikan foto kita Foto Bapak-Ibu Pakai bingkai boleh Pilih di elemen Pilih di elemen Pilih bingkai Kemudian masukin foto kita Masih nama dan asal sekolah Masih nama dan asal sekolah Kalau kekecilan Kalau kekecilan Bapak-Ibu Kalau Bapak-Ibu Menurut Bapak-Ibu Ini kanvasnya kekecilan Kan bisa digedein Oke Cukup satu lembar aja Berarti kita cuma punya Empat kotak Dan kalau misalnya Cuma satu lembar Itu nanti jadinya Di downloadnya dalam Untuk JPG Sekarang kita cari Bagaimana caranya kita membuat Materi dengan metamorfosis Kupu-kupu Di dalam sebuah kotak-kotak ini Tentu saja kita membutuhkan Elemen-elemen kanva Elemen-elemennya apa saja Di sini kita membutuhkan orang Karakter Berarti ada dua Atau siswa Saya akan pilih Di sini Guru Katik saja guru Kita pilih Ada juga Bapak-Ibu Yang menggunakan hijab Jadi boleh pilih Bebas sih Saya letakkan di sini Kemudian Kita tambahkan papan tulis Kalau mau Kemudian Ada percakapan Jadi berarti harus ada siswa Ada siswa Oke Atau murid Atau apa Lagi duduk Kecilin saja Di sini langsung dikasih Rekomendasi ajaib Pilih yang ini Langsung tiga Tinggal kita crop saja Pangkas Kita enggak butuh Ibu gurunya Kita sudah punya ibu guru Kita taruh di sini Nah Oke ininya Kalau mau dikecilin boleh Kecilin lagi Papan tulisnya Juga Begini Kalau sudah Kalau sudah tinggal kita kasih Percakapan Percakapannya Menggunakan Balonteks Bapak-Ibu Pilih di Elemen itu adalah Balonteks 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 Ini ada macem-macem Bapak-Ibu Jangan sampai Bapak-Ibu Salah meletakkan Balonteks Balonteks Ini Ada yang ujungnya Runcing Seperti ini Itu artinya Mereka sedang Bercakap-cakap Karakter-karakter Yang ada di komik Sedang bercakap-cakap Ada yang Bentuknya Kayak Duren Seperti ini Ini artinya Ada suara Keras Kayak Bom Kayak apa Kaca-pecah Ya itu Menggunakan Untuk menggunakan Balonteks Yang Runcing-runcing Kayak gini Ada juga Balonteks Yang seperti ini Bapak-Ibu Dianya itu Bulet-bulet Itu artinya apa Artinya orangnya Lagi Berfikir Gitu ya Saya pilih Yang ini Kemudian Saya letakkan Di sini Saya gedein Lagi Biar bisa Kita nuliskan Kata-kata Di sini Bagaimana caranya Menambahkan Kata-kata Di balonteks Ini Tinggal Di Pilih Teks Tambahkan Sedikit Teks Isi Baru kita Tulis Anak-anak Materi Kita Hari ini Adalah Metamorfosis Kupu-kupu Terima Terima Nggak Teks Nggak papa Gede-gede dulu Karena ini kan Nanti akan kita Kecilin Tinggal kita Kecilin Aja Seperti ini Oke, baru kita taruh Kemudian ini kita ganti tulisannya Karena tulisannya masih sangat monoton sekali Saya akan ganti dengan tulisan kartun Boleh pakai yang ini Kalau Bapak Ibu mau tinggal diketik saja kartun Nanti banyak model tulisan-tulisan yang biasa digunakan untuk komik Yang ini, yang ini Saya gunakan yang ini Tinggal diatur saja Jangan sampai dianya melewati balon teks kayak gini ya Bapak Ibu Tidak ada nilai estetiknya Tapi, kayak gini ya Anak-anak materi kita hari ini adalah metamorfosis pupuk-pupuk Maka di papan tulis harus kita berikan sedikit teks isi Kita tulis di papan tulisnya Metamorfosis pupuk-pupuk Begini Oke, kemudian Berikan lagi balon teks untuk anak-anak ini Oke, Bu Iya, Bu Nah, seperti itu Siap Ini dia jawabnya Terima kasih Kalau kebesaran Balon teksnya Dikecilin aja Kita tinggal tambahkan Baik, Bu Kemudian mungkin yang disebab sini Kita bisa jawab Si anak yang Yang ini jawabnya lain Siap Kita copy aja Siap Gitu ya Atau yang ini Yang ini kita kasih dia balon teksnya adalah Balon teks lagi berpikir Aduh Mana ya Balon teks berpikir tadi yang ini Aduh, lapar Karena pada dasarnya komik itu kan Banyak hiburan ya Termasuk cerita untuk Menghilangkan ini Menghilangkan stres Jadi kita tidak bisa menghilangkan sisi ininya Sisi menyenangkan dari sebuah komik Karena dia sedang berpikir kan gak kelihatan Aduh, Ibu Aduh, jam istirahat masih lama lagi Gitu ya Masukin Oke Nah Bapak Ibu Komik ini Bapak Ibu bisa tambahkan lain-lain ya Bisa tambahkan jam Bisa tambahkan lantai Karena ini kan masih Masih apa namanya saya bilang Ini masih polos sekali Bapak Ibu bisa tambahkan apa saja Dan Bapak Ibu tidak harus Menggunakan latar percakapan Kalau mau bikin sendiri Tidak harus menggunakan percakapan Antara Ibu sama Siswa Atau Bapak sama siswa Boleh percakapan yang terjadi itu Antara dua binatang Atau antara Sesama mereka Ya Boleh Gak masalah Selesaikan ini sampai Kotak keempat Bapak Ibu Nah nanti Bapak Ibu bisa disini tambahkan Ada yang tahu Si Ibunya ngomong Ada yang tahu metamorfosis kupu-kupu itu apa saja Nah nanti akan dijelaskan disini Sampai Selesai di kotak keempat Seperti itu Bapak Ibu Kalau sudah Silahkan klik unduh Unduh dalam bentuk JPG Klik unduh Kemudian Bapak Ibu bisa Kirim ke Google Classroom Selesai tugasnya Siap Ketika pilih template Pilih Instagram post atau yang mana Kalau Twibon Instagram post Kalau komik Itu ketik komik Ada yang ingin bertanya tentang komik Silahkan Oke Ibu Diyah Junior T Silahkan Bu Ibu itu untuk Template Apa itu namanya Template apa Bu Template kosongnya itu Dari mana ya Bu Template kosong Template kosong itu Bisa kita bikin sendiri Atau kita pilih Sebuah template Di sini yang kosong Ini kan template banyak ya Nah dan biasanya Masing-masing kotak ini Ada template kosongnya Saya klik yang ini Ini ada satu Nah ini dia punya template kosong Di sampingnya Kita tinggal pilih saja yang ini Jangan klik Terapkan semua lima halaman Tapi klik saja yang ini Begitu Oke Bu Oke Bu Ada lagi Silahkan Oke Cara copy Balon-balon percakapan Jika lebih dari satu lembar Apakah juga disimpan Dalam JPG Betul Bu Jadi kalau lebih dari satu lembar Tolong disimpannya Dalam bentuk JPG juga Jangan dalam Tapi pilihnya satu-satu Jadi misalnya ini ada dua lembar Ada dua lembar Nah ini ya saya punya dua lembar Kalau saya unduh Kalau saya unduh ini Dalam bentuk JPG Saya pilih semua halaman Dia jadinya itu adalah zip Dan kalau Bapak Ibu pilih zip Itu harus diekstrak kembali Untuk masuk ke Google Classroom Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Punya dua halaman Tolong disave-nya satu-satu saja Langsung masukin ke Google Classroom Biar nggak bingung Itu yang pertama Kemudian yang kedua Cara meng-copy balon teks Itu tinggal di-block saja Nih ya Kayak gini ya Saya block balon teksnya Klik Ctrl-C Kemudian klik Ctrl-V Yaudah ter-copy lah dianya Tuh Kalau mau dianya di sebelah kanan Tinggal klik balik Kemudian klik balik horizontal Maka ini bisa jadi untuk si ini Si ini gitu Gitu ya Ada lagi Kalau lewat HP sama aja ya Mbak caranya Sama Sama aja Ibu pilih desain Kemudian pilih komik Nanti pilih yang ada kotak-kotak kosongnya Sama-sama aja caranya Enggak Kalau ada yang mau tanya Presensi Presensi di Google Classroom ya Bu Ada lagi Oh Ibu Rina Oke siap Bu Mangga Bu Elemen apa Kak tadi yang tempat untuk nambah foto Tempat untuk nambah foto Elemen bingkai Bu Harus bentuk cerita ya Mbak komiknya Iya betul Harus bentuk cerita Silahkan Bu Riana Rina Mbak yang untuk upload tugas Yang untuk upload tugas itu Langsung di forum apa yang di Bukan di forum Ibu Di tugas kelas Ibu Kan masing-masing Ini punya Ini kan masing-masing punya linknya Tugas hari pertama Tugas hari kedua Seperti ini Tadi di forum ada yang Oh kalau di forum itu gak ternilai nanti Oh iya Yang benar Yang itu Iya 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 Terima kasih Mbak Silahkan ada lagi Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan Cara nulis percakapan di balon teks Ini ya Tadi kita punya balon teks sudah Ini saya punya balon teks Kalau Bapak Ibu kekecilan ini kan Boleh digedein dulu Saya sudah punya balon teks Bagaimana caranya menuliskan Teks di sini Bapak Ibu bisa menggunakan dua cara Yang pertama Bapak Ibu bisa copy Ini tinggal di block aja ya Di block Punya Teks punya temannya Tinggal di control C Control V Kemudian kita letakkan di sini Kemudian kita klik dua kali Tetap Baru kita ganti tulisan Misalnya Ya Bu Gitu Ya Atau Bapak Ibu boleh Gunakan di sini Bagian teks ini Tambahkan sedikit teks isi Kemudian di sini nanti Ibu tuliskan apa saja Apa saja Dikecilin biar ukurannya sama dengan Ini Ukurannya sama dengan yang lain Kemudian muat dalam balon teks Dan pastikan Ini Apa namanya Tulisan ini Bapak Ibu Konstan ya Ketika Bapak Ibu menggunakan font yang ini Maka semua tulisan menggunakan font yang ini Jangan kayak gini nih Ini kan fontnya beda nih Ini Mi Cegar Ini Open Sense Light Jadi harus diganti dulu di sini Kita ganti Mi Cegar Begitu ya Bu Cara memasukkan tugas Memasukkan tugas Baik Cara memasukkan tugas Pertama Lihat tugasnya Tugas hari keberapa Ya Pastikan Bapak Ibu Memasukkan tugas Benar-benar di harinya Hari itu Bapak Ibu Diminta buat apa Kemudian klik Lihat tugas Ini saya ulang Tugas kelas Klik tugas hari ketiga Ini misalnya ini Lihat tugas yang diklik Bagian paling kanan Itu ada tulisan tugas Anda Klik tambah atau buat Pilih file Kalau foto itu kita langsung file Oke Kita tunggu sebentar Pilih Bukan pilih drive saya Tapi pilih upload Klik browse Kalau upload itu kan Dari perangkat kita ya Baru kita ambil Yang sudah di download tadi Saya ambil komik saya tadi Yang ini Kemudian klik open Maka dia akan masuk ke sini Begitu Bu Oke Ada lagi Tunggah tugas Tui bon Berupa link dan foto Link dan foto Ada lagi Cukup untuk komik Selesai Kita berhati setelah jadi di kanva Didownload Iya dong Didownload dulu Oke Saya ulangi ya Melampirkan link Melampirkan Tui bon di GCR ya Bu Sepsu Tadi sudah sih sebenarnya Tapi gak apa-apa lah Diulangi lagi Ini ya Ini Bagaimana caranya Menempelkan link Di sini Klik tambah atau buat Pilihnya adalah link Pilih link Kemudian tadi kita sudah punya linknya Sudah kita copy Tinggal kita tempel Control V Bu Ini siap Bu Tadi ya Link kita Link Tui bon kita Itu ada pasti di Tui bon nice.com Kita tinggal buka Kalau misalnya kita Sudah terlanjur nutup Tui bon nice Kita buka aja lagi Tui bon nice.com Kemudian kita klik masuk lagi Ini kan saya belum masuk ya Tinggal kita cari Kampanye saya Kampanye saya itu Di sini Tinggal diarahkan Kelusur ke foto kita Ada tulisan campaign saya Maka di sini Maka di sini Muncullah Kampanye-kampanye kita Tinggal klik Salin URL Klik sekali Bu Baru kita tempelkan di sini Control V Selesai Klik tambahkan link Selesai Berarti Ibu Tidak masuk ke Tim Ibu Siti Munawaroh Belum masuk ke Tim Sehingga Tui bonnya Ketika mau diunduh Harus bayar Maaf Bu Dona Saya ketinggalan Untuk mengubah JPG ke PNG Webnya apa PNG tools Transparent.com Ada di Google Classroom Di Google Classroom Link penting membuat Tui bon Kalau kirim fotonya Bagaimana Lampirkan file Ibu Muna Ibu klik Ini Tambah Tambah Atau buat Pilih file Baru pilih Yang tadi Tui bon yang sudah ada foto Oke Ada lagi Oke Saya rasa cukup Untuk Wibon Kita masuk ke materi terakhir Dan materi ini Insya Allah Paling mudah Dibandingkan materi-materi Yang lainnya Kenapa Gampang banget 5 menit Jadilah pokoknya Oke Kita membuat apa Kita membuat Wallpaper handphone Bapak Ibu Dan ini Wallpaper handphone ini Sangat suka Sangat banyak Dan Langsung Saya manfaatkan Langsung bisa Bapak Ibu manfaatkan Di Handphone Bapak Ibu Misalnya saya Saya punya Ini saya buka dulu Screen mirror Saya sudah membuat Berbagai jenis Wallpaper Karena ini saja Sudah sampai 22 batch Berarti sudah ada 22 wallpaper Dan itu Saya Suka Kenapa Karena bisa langsung Saya manfaatkan Di handphone saya Saya buka dulu Nah untuk Wallpaper handphone Ijinkan saya Menggunakan HP ya Biar saya bisa Langsung download Di situ Ini HP saya Bapak Ibu Ini wallpaper saya Tuh Ini wallpaper Yang sudah saya Buat di Canva Gampang banget Bikinnya Ada banyak Sebenarnya Wallpaper yang sudah Saya buat di Canva Mana ya Download Canva Ini wallpaper Yang saya buat tadi Yang saya gunakan Sekarang Tuh Ada lagi Yang lainnya Banyak sih Ini juga Tuh Apapun yang melewati Bukanlah takdirmu Dan apapun yang menjadi Takdirmu Tidak akan melewati Tuh Ada lagi Ada lagi Yang ini Ini Kamu kuat Apapun yang terjadi Ini ada kan Fatarnya Ini juga Terus Ada lagi Ini juga Yang ini juga Banyak Banyak banget Bapak Ibu Oke Nah sekarang Kita akan membuat Ini juga nih Don't touch Kita akan membuat Wallpapernya Saya menggunakan HP saya Kalau Bapak Ibu Masih menggunakan Laptopnya Yang menggunakan HP Saya klik Canva Kemudian Di sini Di bagian Tanda tambah Tunggu sebentar Nah ini dia Tanda tambah ini Kita klik Tanda tambah Kemudian di sini Ada tulisannya Adalah Wall Paper Kita ketik ya Nah itu Wallpaper Kita jangan pilih Desktop Kita pilihnya yang Telepon Oke Oke Nah Maka kita akan Diarahkan Untuk memilih Sebuah template lagi Kalau Bapak Ibu Mau memilih template Yang ada di sini Maka Kalau Bapak Ibu Mau memilih template Yang Sudah Yang kosong Menggunakan Canvas kosong Boleh juga Saya pilih yang ini ya Mana tadi Yang ini Kok ini sih Ganti Oke Yang ini saya mau pilih Nanti orangnya saya ganti Foto saya Nah ini Ini orang Saya akan hapus Oh ini ternyata Satu kesatuan Saya ganti deh Saya pikir tadi Kalau kita mau menambahkan Pantai di sini Juga bisa sih ya Tapi Tidak oke Saya Mau Pakai Yang mana ya Ini aja Self reminder Please love yourself You are the best Oke Nah ini bisa kita tambahkan Bapak Ibu Ini semuanya Ini kan bisa di edit Ini Ignornya Ini misalnya mau saya ganti Jadi Akun IG kita Yulia Sari Dona Kayak gini Kemudian Yang ini Oke Boleh Kemudian Yang ini mau kita ganti Mau jadi bahasa Indonesia Atau jadi bahasa Inggris Boleh Saya mau Ganti Di sini Sama seperti yang tadi Oh ada kata-kata yang bagus Yang baru saya terima Tetap Saya gedein deh Berada Jangan memaksa Masuk Ke Level Yang berbeda Jika kamu Bukan dari Sana Oke Kita tinggal kecilin Nah ini self reminder Gak apa-apa Tinggal klik oke Mau tambahkan foto Juga bisa ya Saya bisa tambahkan foto Di sini Saya tambahkan foto Ini Diklik tanda tambah Kemudian kita pilih Unggahan Kita pilih foto kita Saya mau pilih Foto saya Siapa tahu ada Yang terbaru Saya pakai ini deh Tinggal kita Tinggal kita Ini Bapak Ibu Foto kita ini Bisa kita Hapus background ya Kan kemarin Sudah saya sampaikan Tinggal di blok saja Kemudian klik efek Ini belum Belum muncul efeknya Kenapa? Karena di bagian sebelah sini Ini belum selesai Kalau dia sudah selesai Tidak ada lagi Itu bisa Coba kita lihat Ini blok Nah munculkan efek Tinggal pilih Penghapus latar belakang Tunggu sebentar Mbak Dona Jadi kalau saya menggunakan laptop Bagaimana? Tidak masalah Di laptop juga ada ya Wallpaper handphone Itu ada juga kok Tinggal saya Gedein Kemudian ini Posisinya sangat Mengganggu Kenapa? Karena dianya Menutupi Tulisan Jadi kita harus Bikin dia Transparan Saya klik Transparansi Transparannya Saya kecilkan Seperti ini Kemudian posisinya Kita mundurkan Jangan mundur banget Hilang Hilang mau kasih efek ini juga bisa ya apa namanya filter bukan efek biar seperti nah kayak gini kemudian kita kasih efek untuk menghapus latar belakangnya kita ulang lagi stop lambat banget kalau HP ini tuh kan kemudian posisinya jangan kelewat mundur kayak tadi maju dulu mau saya kasih efek saya kasih filter sepertinya enggak bisa ya oh bisa, tuh ya sudah dan kalau belakangnya Bapak Ibu enggak suka yang kayak gini Bapak Ibu bisa ganti background ya seperti yang saya sampaikan kemarin ganti background itu tinggal di blok kemudian di sini ada klik tanda tambah geser pilih latar belakang saya mau pilih latar belakangnya misalnya coba saya cari di sini hujan ada enggak oh ada kita bisa pilih yang ini nih saya pilih yang ini untuk latar belakangnya tuh ya jadi dianya ada latar belakangnya hujan ini foto kalau masih mengganggu juga transparansinya masih bisa dikurangi tuh gedein oke ya kalau sudah selesai tinggal diunduk Bapak Ibu bagaimana caranya mengunduk ketika di handphone Bapak Ibu masuknya di sini kalau Bapak Ibu mau mengunduk di handphone Bapak Ibu itu masuknya di bukan di tanda panah ke bawah tapi tanda panah ke atas yang ini ya kemudian Bapak Ibu pilih simpan sebagai kemudian di sini saya pilih JPJ oke terakhir baru klik unduh maka tunggulah sampai selesai begitu untuk membuat wallpaper handphone ada pertanyaan itu masuknya ke phone wallpaper motivasi bebas Bu tutorialnya enakan pakai laptop Kak iya saya pakai ini saya gunakan handphone karena ini mau saya langsung pakai di sini ya jadi jadi nggak pindah-pindah ya Bapak Ibu itu tadi sudah saya selesaikan saya ambil dulu mana tadi ini dia ini ya sudah jadi ya bagaimana cara kita menjadikan sebuah wallpaper yang sudah kita unduh itu menjadi wallpaper handphone kita ya ini tinggal klik saja selengkapnya kemudian kita pilih jadikan wallpaper kemudian pilih terapkan nah Bapak Ibu boleh pilih terapkan layar kunci layar awal atau layar awal dan kunci saya pilih layar kunci tuh saya pilih layar kunci selesai kita lihat di sini kalau saya kalau handphonenya terkunci ketika kita buka dianya masuk ke sini gitu Bapak Ibu oke sudah selesai untuk wallpaper handphone ya kalau ada yang mau tanya oke kalau pakai HP kanfanya di download ya betul saya kalau di HP saya download aplikasinya kalau kanfanya di komputer pilihannya tetap wallpaper telepon kecuali kalau Ibu mau bikin wallpaper desktop ya tapi tugas kita adalah wallpaper telepon oke bagaimana memasukkan foto biar bisa di belakang dan terlihat jelas siap oke saya akan buka di sini tadi saya bukanya tadi kan di handphone sekarang saya buka di laptop nih saya lihat tadi saya ada di kanfa mana ya tim apa sebentar saya cek dulu tim sahabat luar biasa oke berarti memang ada di sini Bapak Ibu tadi saya sudah membuat desain di handphone ya tapi karena memang terkoneksi nih terkoneksi karena saya menggunakan akun yang sama jadi saya bikin di handphone pun itu akan muncul di perpustakaan saya di laptop di kanfa nya ini yang saya buat tadi ini yang saya buat tadi ya dan bagaimana caranya agar foto itu ada di belakang ini foto ini kalau Ibu fotonya ada di depan itu berarti seperti ini ya biaya di depan sekali tinggal kita blok kemudian kita klik posisi kita mundurkan tapi jangan sampai mundur banget yang penting biaya ini tidak menutupi tulisan dan yang lain-lain seperti ini begitu ya bu ya untuk agar fotonya jadi ke belakang kan gak ada pilihan wallpaper handphone ada Ibu di buku sayang ini ya klik buat desain wallpaper telepon itu ada oke kalau di hp saya dengan comic safe jpg betul kalau di hp saya dengan email yang di laptop sama namun di hp saya belum yang pro sudah bu kalau di hp kalau emailnya sama pasti di hp dan laptop sama pro juga gak mungkin emailnya sama di handphonenya tidak pro di laptopnya pro Ibu cek bagian profil biasanya ada tim sahabat luar biasa di cek dulu di bagian profil di handphonenya oke ada lagi mbak kenapa mbak kenapa bingkai foto ketika saya klik foto gak bisa menyatu ketika saya bingkai foto bingkai foto sama bentuk elemen berbeda ya bapak ibu pastikan bapak ibu memang membuat bingkai fotonya itu itu memang bingkai foto sebentar ini saya ambil yang disini kita klik elemen bingkai foto itu bentuknya gini nah ini kita pilih bingkai pilih salah satu bingkai ini ini bingkai pokoknya bentuknya kayak gini ini bingkai yang warnanya kayak gini warnanya ada awan awan segala macam kayak gini ini bingkai dan ketika kita masukin foto itu pasti menyatu ya saya pilih unggahan saya masukin foto ini memang tidak menyatu kalau kita belum tarik ke situ ya misalnya ibu biarin aja kayak gini iya gak bisa ibu harus blok fotonya kemudian ibu arahkan ke bingkainya tuh pasti dia menyatu begitu oke apalagi cara merubah bentuk huruf kalau pakai laptop tetap memilih handphone iya bu milih background tadi dimana sebentar jadi merubah huruf dan memilih background merubah huruf disini ibu blok dulu hurufnya ibu klik kemudian paling atas ini ada tulisan mie cegar atau tulisan comic sand lights atau apa namanya lain-lain yang ini yang ibu ganti itu untuk mengubah huruf kalau untuk mengubah background seperti ini saya misalnya saya mau ganti background belakangnya ini saya delete dulu kemudian saya masuk ke ini sebenarnya belum ada ya background itu ada di titik tiga lainnya sebelah kiri klik titik tiga pilih latar belakang saya mau pilih disini hujan lagi tapi bukan yang tadi nih ya banyak ya hujannya saya pilih hujannya yang ini misalnya maka tinggal di klik saja dia muncul tuh gitu ya bu ada lagi bapak ibu merubah huruf wallpaper telepon di hp bu oke saya masuk ke desain desain saya tadi yang ini tadi bagaimana caranya merubah huruf disini sama aja sebenarnya tinggal ibu blok kalau blok di handphone itu kan tinggal di klik saja tetap sekali gitu kan nah kemudian ibu geser kesini di bagian bawah ini nih digeser tuh itu ada tulisannya font nah tinggal ibu klik ibu ganti deh mau font yang mana gitu ya bu ya itu untuk mengganti font di handphone oke ada lagi bapak ibu mangga kalau ada yang mau ditanyakan silahkan aman sepertinya ada lagi yang ingin ditanyakan download panah ke bawah fungsinya apa mbak kalau panah ke bawah itu dianya kalau kita yang ini ini unduk tapi kalau di handphone kalau di handphone download panah ke bawah itu dianya langsung berubah jadi PNG ini ini kalau di handphone ini download panah ke bawah ini dia langsung berubah ekstensi ekstensi dari gambar yang kita buat itu jadinya PNG tapi ini kan dia gak ada pilihannya ya langsung menyimpan gambar tapi kalau kita klik tanda panah ke atas itu kita bisa pilih ekstensinya mau jpg mau pdf itu bebas begitu betul dalam bentuk jpg mbak dona saya ketinggalan saya bisa japri nanti bisa lihat recordingnya bu saya akan kirimkan recordingnya kalau japri banyak banget bu banyak banget soalnya kan tiga materi ya ada lagi nah bapak ibu karena materi kita udah selesai untuk hari ini saya menawarkan kepada bapak ibu apakah bapak ibu mau kita belajar lagi tentang infografis atau bapak ibu bisa simak saja recordingnya bagaimana saya akan pilih suara terbanyak oh saya pilih pause deh no pause oke saya create dulu bisa kita bisa ada ini loh kita bisa ada poll poll di quizzes tapi lama lama tapi boleh deh kita pilih infografis 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 lanjut simak recording oke saya save silahkan dipilih bapak ibu pollnya muncul dimana ya nah bapak ibu klik poll kemudian bapak ibu pilih infografis klik lanjut atau simak recording baru klik launch gitu misalnya kita klik lanjut gini terus launch ya saya klik launch nanti akan muncul disini mangga simak recording lanjut lanjut masih bertahan oke sepertinya 100% sudah menjawab ya kita lihat disini pertanyaan oh masih ada oke baik ternyata tinggal simak recording aja bapak ibu ini hasilnya ya nah bapak ibu berarti ini ya kita sudah selesai bapak ibu kalau mau belajar tentang infografis bapak ibu bisa simak recording yang ada di channel saya saya akhir ini kita buka dulu saya stop sharing dulu enggak boleh dibuka kamera masih masih kita mau ambil foto dokumentasi nah kita ada di slide pertama hayu bapak ibu dibuka kameranya oke siap ya saya ambil foto dalam hitungan ketiga satu dua tiga slide pertama slide kedua hati-hati ibu 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 kedua silahkan dibuka saya tunggu oke masih ada yang berusaha membuka ayo kalau sudah kita ambil slide kedua nih satu dua tiga oke slide ketiga kameranya mati oh iya enggak apa-apa bu slide ketiga selanjutnya oke sip satu dua tiga oh masih bergeser geser geser satu dua tiga wah ibu atikanya bergoyang ibu atikanya menghilang slide ketiga mana ya menghilang dia satu satu dua tiga bapak ibu kalau sudah buka kamera itu bapak ibu jangan kemana-mana karena dia akan berganti-ganti lagi takutnya nanti enggak terambil slide keempat buka kameranya dari halaman pertama nah ini ya slide keempat kemudian terakhir slide kelima slide kelima oke baik bapak ibu terima kasih sebentar saya buka dulu mic-nya mana dia oke terima kasih bapak ibu sekali lagi saya ucapkan untuk kebersamaannya kita hari ini semoga banyak memberikan manfaat semoga bapak ibu bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik izin nih baterai habis siap sebentar lagi kita akan selesai sampai ketemu lagi dua yang kesempatan bapak ibu tetap semangat besok dua hari ke depan bapak ibu akan mendapatkan materi yang tambah luar biasa salah satunya adalah ibu pembelajaran saya yakin bapak ibu banyak sekali yang berminat untuk bisa membuat sebuah ibu pembelajaran dengan tanpa ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata saya kiri pertemuan kita dengan ucapan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Gini-gini pembelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh